Halo teman-teman selamat datang di vlog saya di video kali ini saya mau melihat-lihat orang yang lagi petik anggur ini pekerja lagi petik anggur ini coba lihat teman-teman sekarang ini petik anggur jenis manindi lihat ini sudah di packing seperti ini ya ini satu boxnya ini beratnya 10 kg sekitar 10 kg-an proses packingnya seperti ini coba lihat coba di tempat duduk ya Nah ini timbangannya seperti ini ya jadi boxnya diletakkan di atas timbangan timbangannya ini ada di bawah begitu ini satu bag ini seberat 1 kilo jadi ini 10 bag jadi 10 kilo jadi 10 kilo lebih seperti itu nah ini proses packingnya seperti ini ya ini bansbagnya ya ini bansbagnya ini jenis jenis manindi tanpa biji Oke ini kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 5 jadi kurang lagi satu bag nah sekarang lagi disortir seperti ini nah dimasukkan dalam kantong atau box bag seperti ini coba lihat ini 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 proses pematikannya seperti ini nah ini lagi di trim trim atau disortir mana-mana yang busuk itu dibuang nah setelah dimasukkan dalam box bag lalu dimasukkan dalam kotak nah ini kotak ini lang akan langsung kalau ini di ekspor ya ini akan langsung di ekspor seperti ini tinggal nanti di dalam set nanti ditutup pakai penutupnya lalu proses pengiriman seperti itu nah ini sudah jadi oke sudah jadi sudah disortir kalau teman-teman disana yang kalau teman-teman punya farm anggur yang cukup luas kalau skala ekspor bisa kalian lakukan seperti ini ya pemakingannya dan pemakingannya ini bukan hanya di bansbag saja ya itu ada bermacam-macam cara packing tergantung jenis pemesanan dari bayar ada juga yang pakai istilahnya pakai kopin pakai kopin itu pakai sterepom ya pakai sterepom bukan pakai kotak ada yang pakai pakai apa namanya krek krek itu plastik ya plastik kotak plastik hitam gitu itu biasanya yang order tuh sualayan nah kalau ini pakai bansbag jadi proses packingnya maksudnya bentuk packingannya beda-beda ya tergantung order tergantung pemesanan ini kebetulan yang dipetik ini di tepi-tepi lagi saja dulu istilahnya dipagarnya itu nah ini bapaknya sudah sedang petik sekarang gimana Pak oke oke ya ya ini dicek semua disini ya ini sebenarnya yang tugas ngecek ini saya ini tapi sekalian saya bikin vlog ya Pak ya sekalian bikin vlog ya supaya orang-orang di seluruh dunia tahu Pak ya bahwa kita pakai nganggur seperti ini betul nggak ya itu sudah disortir sudah dipaking apa namanya sudah dipilih-pilih seperti itu ini teman-teman ini seperti yang saya tadi bilang ini adalah di pohon-pohon ini tepi-tepi saja dipagar begitu nah kalau di tengah seperti ini nah ini yang di tengah ini belum dipetik sebab ini manisnya kurang jadi yang manis itu baru yang di tepi saja yang disininya belum manis mungkin besok atau lusa ini bisa dipetik saat video ini kami buat ini bulan desek bulan Januari sorry bulan Januari jadi memang di bulan Januari itu saat petik buah manindi ya buah parietes manindi coba lihat ini besar sekali tapi ini di saat pemaking nanti dibagi dua enggak boleh masuk semuanya harus bagi dua bagaimana Bu sudah habis habis ya ini sudah penuh Oke kali ini kita terakhir yang petik dipagar ya nah ini sudah dipenuhi sama ibunya ya ini saya masuk YouTube boleh ya boleh ada apa ya enggak buka nggak kelihatan juga kan ya tolong bagusin ini ya ini jadi tarik-tarik lagi plastiknya jadi kita harus tarik-tarik plastiknya ini teman-teman akan ditarik seperti ini supaya rapi dia semacam seperti ini nah ini dia jadi rapi seperti itu ini siap seperti saya katakan tadi kalau ini memang yang di ekspor siap di ekspor biasanya sih sesuai dengan permintaan ya ada yang permintaan lokal di dalam negeri sendiri dan ada juga yang di ekspor ke Indonesia ke Cina ke Jepang begitu ini last ya ini last teman-teman last picking yang untuk yang dipagar saja yang di tepi saja yang di tengah belum masih banyak sekali ini awal tahun ya ini awal Januari ini Januari awal tahun petik jadi setatnya ini Januari sampai bulan Mei jadi petiknya itu lima bulan biasanya lima bulan petik hai 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 gitu Hai ini di trim sekarang oke teman-teman bisa lihat langsung ya ini belum dikasih eh liner nanti mau dikasih liner ini namanya liner ini di trim disortir ini dia petik ini dia petik lepak ambil pak sudah oh ini masih petik disini petik disini ini lihat petiknya disini itu lihat itu lihat teman-teman ya tapi kadang-kadang ada juga yang busuk seperti ini karena beberapa hari ini hujan ya jadi ada busuk beberapa cuman ini beberapa saja yang agak busuk seperti ini seluruhnya bagus gitu loh artinya 90 99% buahnya bagus-bagus semacam seperti ini hanya beberapa sedikit saja yang ada busuk-busuk yang sedikit seperti ini nah ini bekas kena air hujan karena angur ini sangat sensitif sedikit kena air hujan langsung dia seharusnya sebenarnya saya sudah review angur manindi ini angur manindi ini di video-video saya yang sebelumnya ya sudah saya pernah review tapi sekarang saya akan review kembali karena saat saya bikin video ini kan sedang sedang panen seperti itu karena dipagar hanya yang panen itu beberapa orang saja tapi kalau sudah di blok besar ini yang pemetiknya itu banyak sekali ya karena ini memerlukan tenaga kerja banyak ini lihat teman-teman besar-besar ya satu tadi ya tadi saya petik disitu satu karena dia itu pagar di tepi saja satu pohonnya itu ada coba dua dua box saja dua boxnya 20 kilo ya karena itu dipagar memang kalau selalunya buah di tepi-tepi jalan itu dipagar itu buahnya sedikit kalau yang di tengah seperti ini buahnya lumayan banyak satu pohonnya bisa mencapai 30 sampai 40 kilo bahkan tapi kalau banyak sampai 50 kilo itu enggak bagus karena kualitasnya nanti enggak bagus terlalu banyak buah bukannya bagus tapi kadang-kadang dia sop jadi yang idealnya itu 30 kilo lah atau 40 kilo oke itu masih kategori oke sudah selesai ya sekarang proses packingnya sudah selesai teman-teman ya sebenarnya packingnya dari tadi pagi ya nah ini lihat nih ini kalau di patch atau di blok yang besar ini boknya banyak sekali teman-teman sampai ujung sana berderet semua box sampai ujung situ jadi ini karena pagar sedikit yang petik pun beberapa orang saja selesai ya sekarang ini besar juga nah kadang-kadang buah ini penyakitnya ini begini pecah jadi berinya ini pecah-pecah seperti ini coba lihat ini ini pun kadang-kadang seperti itu mungkin karena cuaca juga berpengaruh tapi kalau yang kali ini tahun ini tidak pecah-pecah kalau ini tidak boleh lambat petik kalau lambat petik sudah busuk semua jadi tidak boleh lambat petik karena jenis anggur jenis manindi ini selalunya di bulan Januari Januari akhir harus selesai petik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi oke salam sehat, salam sejahtera